Bagaimana pantauan harga cabai dan harga kebutuhan pokok di Jakarta dan Yogyakarta? Kami sudah bergabung dengan rekan Giselia Nurrahma di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat dan Anissa Rizka di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Namun terlebih dahulu kita akan ke Gisel. Selamat siang Gisel, bagaimana pantauan harga cabai di Pasar Rawasari? Gisel, silakan dengan laporan Anda seperti apa harga cabai di sana? Selamat siang Wilson, Arlista dan juga pemirsa usai perayaan tahun baru 2023 harga sejumlah bahan pokok di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat belum sepenuhnya terkendali. Pada hari Kamis ini harga cabai rawit mencapai angka Rp80.000 per kilogramnya dimana sebelumnya hanya dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Ada pun bawang merah di sini juga yang sebelumnya dijual dengan harga Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Dan menurut salah satu pedagang yang ada di sini, kenaikan harga ini memang sudah dirasakan sejak akhir tahun 2022 yang lalu dikarenakan cuaca buruk yang berdampak pada hasil panen petani yang juga ikut berkurang. Kenaikan harga yang cukup drastis ini mengakibatkan turunnya jumlah pembeli dan otomatis berimbas kepada penghasilan atau omset para pedagang di sini lebih dari 50%. Dimana para pedagang di sini biasanya mendapatkan omset sebesar Rp8.000.000 dan saat ini hanya Rp2-3.000.000 saja perharinya. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi saat ini di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, sudah ada rekan Anissa di sana, silakan Anissa untuk laporannya. Ya terima kasih Gisel, itu tadi pantauan dari pasar yang ada di Jakarta Pusat saat ini. Di Pasar Beringharjo, Yogyakarta terpantau memang sejumlah komoditas pangan. Ini mengalami kenaikan diantaranya yakni cabai rawit, di mana menembus angka Rp55.000.000 per kilonya. Kalau kita berbicara di dua hari kemarin, memang ini sudah mengalami penurunan begitu yang sebelumnya Rp70.000.000. Namun juga hingga hari ini mengalami penurunan Rp15.000.000. Namun dibandingkan dengan harga normal yakni sekitar Rp40.000.000. Untuk selain cabai rawit, juga terjadi peningkatan harga yakni diantaranya cabai merah keriting yang menembus angka Rp40.000.000. Dengan normalnya ini harga Rp30.000.000. Dan untuk cabai hijau maksud kami yang menembus angka Rp25.000.000 dengan harga biasanya adalah Rp20.000.000. Selain itu juga telur, minyak goreng, dan beras ini mengalami peningkatan Rp1.000.000 hingga Rp2.000.000 per kilonya. Hingga hari ini pun juga kami memantau begitu di Pasar Bringharjo. Untuk pasokannya cukup stabil. Dan sampai hari ini juga dari pihak pedagang pun pasrah atas kondisi yang mereka rasakan dikarenakan harga yang masih fluktuasi. Demikian laporan sementara dari Pasar Bringharjo. Saya kembalikan kepada Wilson dan juga Arlista.